Ya di layar disini dia di oh 44,8 guys sekarang Luar biasa ini Kembali lagi bersama saya di channel Wayu Jai Kta Teman teman di video kali ini disini saya mau bahas nih ya ada update terbaru untuk Joyose Meskipun disini ada aplikasi Joyose paling terbaru dan terbaru lagi guys ya Cuman disini saya akan coba bahas secara spesifik di Joyose ekor 13 Kita coba dari 13 dulu sampai nanti ke paling terbaru ya guys ya Mohon maaf disini saya telat update nya Oke langsung aja disini kita coba lihat dulu ya versi yang saat ini saya pakai Ini di Poco F3 saya pakai itu Joyose ekor 12 guys ya Langsung kita coba lihat disini Langsung ke bagian Joyose disini ekor 12 Oke dan disini untuk security nya saya menggunakan security paste terbaru 8.9.0 ekor 1.1 guys ya Oke disini saya akan coba install terlebih dahulu untuk aplikasi Joyose nya Oke hasil pemindahan dari keamanan semuanya di checklist 3 guys Jadi pastinya ini aplikasinya aman ya ekor 13 Disini untuk settingan dari game booster saya coba tampilkan ya Saya coba perhatikan pada teman teman Saya coba gunakan disini untuk di Genshin Impact ya Settingannya gunakan settingan seperti ini guys ya Resolusi saya coba di 720p Kemudian untuk di yang bawah disini saya coba non aktifkan Kemudian untuk di bagian setting lainnya disini guys ya Kemudian ke bagian mode performance Pengoptimalan performanya disini saya matikan guys Dan disini untuk fps nya sudah saya setting di 120 fps Oke langsung aja nanti kita coba masuk ke dalam gameplay dari Genshin Impact Oke guys disini saya sudah masuk di dalam gameplay dari Genshin Impact Ini di Poco F3 Snapdragon 870 Disini teman-teman bisa lihat untuk fps dia bisa tembus sampai 49,6 ketika dia diam seperti ini Dan ini untuk suhu awal dia ini di 41,0 guys ya Nanti kita coba lihat ya mainin kurang lebih 10 menitan Dan nanti kalau kita pakai takostat dia akan kelihatan guys ya Ketika kita sudah mainin 10 menit tuh akan kelihatan grafiknya nanti untuk fps dan lain sebagainya Nah disini untuk skenario nya saya jalan-jalan aja disini sampai nanti ke kota guys ya Kesana tuh ya jalan-jalan pokoknya lah intinya Kalau ada musuh nanti mungkin saya akan lawan guys Seperti itu ya Oke disini dia dapat 45,6 dan dia kadang ke 50 teman-teman bisa lihat disini ya Dia ke 50 ke 52,5 kadang tadi juga ada 60 gitu guys ya Nah jadi seperti ini teman-teman Oke nah jadi nanti saya akan coba perlihatkan pada teman-teman ya Mungkin ya setelah mainin 10 menit Gimana ya Ataupun setelah mencapai suhu berapa nanti saya akan coba perlihatkan Dan disini kita coba lihat sekarang naik lagi menjadi 42,2 Cukup panas disini guys ya Oke mulai-mulai disini ya Apakah nanti untuk Joyose ekor 13 ini dia ini nggak ngelimit performance Mantap kalau nggak ngelimit guys ya Jadi ya kalau nggak ngelimit teman-teman nanti bisa coba nih yang ingin Nggak mau kelimit performanya bisa gunakan versi yang satu ini cuy Ya versi 13 Makanya disini meskipun ada versi terbaru saya akan coba tes satu-satu guys ya Biar nanti kelihatan performanya itu seperti apa Ya yang belum tahu Joyose ya Aplikasi Joyose ini aplikasi khusus yang ada di Xiaomi guys ya Kalau di HP-HP yang lain kayaknya nggak ada guys Dan fungsinya ini bisa dibilang ini sebagai limiter performance ya Sepertilah saya nyebutnya ya Karena ya teman-teman tahu sendiri lah ya Kalau kita coba force close dia akan langsung otomatis di 60 fps Tanpa menggunakan Joyose gitu guys Nah ini tapi masih di Uh dapat 60 guys mantep ya Gitu ya guys ya Oke nah disini saya akan coba jalan-jalan dulu nih Oke guys disini kita nemu musuh nih ya Langsung aja kita serang aja ya Kita lawan ya Biar tahu aja performanya nih seperti apa Uh meledak guys Uh my god Tonton bisa lihat ya dalam keadaan ramai seperti ini Dia bisa bertahan di 50-an fps Ini keren parah sih Teman-teman ya untuk aplikasi Joyose kali ini Nanti kita coba lihat aja ya Di akhir untuk Apa namanya Grafik Ataupun gimana performanya Setelah terekam oleh takostat Oh tidak Ini si monster yang pakai kampaknya Nggak kena cuy Oh siyah Ayo sini kau Dikit lagi loh Ember ember Special tech Oh my god Ya teman-teman ya Dari animasi-animasinya pun Ataupun dari grafik Dia masih tetap di 50-an fps Cuy Ini nggak ngelimit nih Biasanya kalau di Kalau di CPU-nya disini Teman-teman bisa lihat ya Untuk suhunya Sampai ke 59 58 57 derajat celsius Ini untuk di bagian Bat Nah bat ini Itu skin ya Atau temperatur yang ada di Bodi Smartphone-nya Dia di 42 ya Tadi mirip ya Di layar disini Dia di Oh 44,8 Sekarang Luar biasa ini Oh 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 my god Tinggal 2 Sia Lah Hampir aja Kasih makan dulu Kasih makan dulu nih Biar nggak tewas Waduh Kacau Kacau Ini Oke guys ya Nah Dia langsung 60 fps Ini di Suhu 44 47 Guys Ini Oh 45,1 Dia masih di 50-an fps Lebih Cuy 50 fps-an Lebih ini ya Untuk Joyose Ekor 13 Ini Bener-bener nggak Ngelimit performance Performance ini ya Oke Ini luar biasa ini nih Bisa dicoba aja ya Untuk versi 13 ini ya Nanti kalau misalkan ketika Teman-teman lagi install Dan ya Tidak valid Berarti Versi yang teman-teman pakai Joyose-nya Itu sudah lebih tinggi Dari versi 13 Cuy Oke Oke Seperti itu ya Ini masih di 44,48 49 Asli ini Dia nggak Ngelimit performance Mantep ya Ada nih Satu lagi guys Musuh guys Di atas guys Yang api-apian nih Oke Kemun kita lawan Kita lawan aja ya Oke Oh pada jatuh Oke Iya Kemun 47 fps Masih oke banget Masih nyaman ya Disini saya Tanpa cooler Cuy Mainnya saya Tanpa cooler nih Kalau pakai cooler sih Lebih mantep lagi nih ya Untuk Joyose 13 nih Oh Nanti next juga mungkin Saya akan bahas update lagi Joyose Karena ada beberapa Joyose yang Update guys ya Nah ini salah satunya nih Yang ekor 13 ini Ternyata dia nggak Ngelimit performance Luar biasa ini ya Biasanya kalau nyentuh angka di 45 derajat celsius Dia itu akan Ngelimit performance ya Di 45 minimal Ini sekarang Suhunya di Masih 44 ya Ditahan di 44 45 paling tinggi lah ya Ada disini Tadi dapat 45 derajat celsius Oke Dan ini masih di 50an 46 50an 46 gitu ya Oke Kadang ke 30 juga Oke teman-teman ya Seperti itu Untuk fps nya Dia naik lagi Ke 50 Luar biasa ini Untuk di bagian belakang Kita coba cek Suhunya guys 44 Sama ya Oke Nah Di area kamera Disini 45,4 guys Tapi dia masih Di 50an Sampai 60 fps ya Dan disini Untuk di Bud juga nih Teman-teman yang Bud ini Ini akurat cuy Ini keren banget sih Untuk takostat ya Ini yang Bud ini 44 derajat celsius Itu sama dengan Yang ada di skin Layar ya Kalau kita coba Pake termogun Nah dia 45 Emang sih Beda selisih dikit lah ya 44 Area sini 42 Area sini 44 tuh Ya Mirip dengan yang ini guys 44,0 derajat celsius Oke Seperti itu guys ya Disini untuk Joyose ekor 13 ini Ternyata Tidak nge-limit Performance ya Mantap nih Tapi ya Disini gak sampai Lebih dari 46 derajat celsius Masih di 45,2 Kalau pake cooler ya Kalau pake fan cooler Itu bisa lebih Kurang dari 45 lah Bisa di 40 Paling panas Pake cooler tuh Paling di 43 42 lah guys ya Seperti itu Jadi ini udah Mantep banget ya Nah Kayaknya disini Saya sudah cukup Degis ya Tadi sudah jalan-jalan lama Dan nemu musuh Dan disini juga Saya sudah di 10 menit Untuk video kali ini Guys ya Ini Teman-teman bisa disimak aja Kalau penasaran Dari awal sampai akhir Oke Dan disini kita akan coba Lihat Ini kita keluar aja Udah cukup teman-teman ya Oke Kita keluar Kita coba lihat Rekaman dari Takostat nya Oke Ini anget-anget Gimana gitu guys ya 45 derajat celsius Tapi dia masih Gak nge-limit performance Mantap Oke Kita coba lihat Di Takostat Teman-teman Di rekaman ya Kita lihat Rekaman disini Ada Genshin Impact Dan teman-teman bisa lihat disini Untuk rata-rata FPS nya Dia mendapatkan Di 47,3 FPS ya Jadi Lebih dari 45 FPS Kalau umur saya sih Udah masih Masih nyaman Masih enak Itu ya teman-teman Dan disini Teman-teman bisa lihat Disini untuk FPS nya Tuh Lihat ya Seperti ini lah ya Teman-teman ya Oke Nah Oke Jadi seperti itu Teman-teman ya Nah ini Saya tes 17 April Oke Seperti ini Jadi gimana Menurut teman-teman Untuk aplikasi Joyose nya Dan ini bisa dicoba ya guys ya Di Smartphone lain ya Tadi saya sudah sebutkan Kalau misalkan Tidak valid Berarti HP teman-teman itu Tidak support Atau Aplikasi Joyose nya PS nya sudah lebih tinggi Dari 13 Gitu teman-teman ya Oke Jadi nanti Kalau yang mau coba Saya setakan Seperti biasa Di deskripsi box Oke Dan itu aja Mungkin untuk di video kali ini Next Kita akan coba Lihat lagi Ada update terbaru juga Di Joyose Ataupun di plug-in Layanan sistem Pastinya nanti teman-teman Simak terus ya Di channel Wayu Jekta Official ini Ataupun di channel Wayu Jekta Tutorial Karena nanti saya bagi Untuk penayangannya Gitu teman-teman ya Karena biar tidak terlalu Numpuh Karena di channel ini Fokus sebenarnya Untuk bahas Atau review Produk Oke Itu aja Dan sampai ketemu lagi Di video saya Selanjutnya Mantap Uh ini berapa Sekarang suhunya Wah Sudah mulai turun ya 41 Oke Sampai jumpa